Teman, bantu kami temukan si buah picung ya. Ibu mau ajak kita makan siang. Mau masak menu istimewa yang terbuat dari picung. Kalau di Jawa, banyak yang mengenanya dengan nama klowak. Nah, ini buahnya. Besar juga ya. Harus dipilih lagi yang masih bagus ya buahnya. Kalau sudah membesuk, lebih baik dibuang saja. Buah picung tidak bisa dimakan langsung teman. Sebelum dimasak, proses pembersihannya cukup panjang. Itu karena buah picung mengandung zat beracun serupa dengan sianida yang bisa mematikan. Begini cara membersihkan buah picung. Keluarkan picung dari kulit buah besarnya. Bersihkan daging buahnya dan hanya sisakan biji buah picungnya saja. Gosok, gosok, gosok sampai bersih ya. Cukup sampai di situ. Tentu tidak. Tinggalkan biji buah picung di dalam air mengalir. Untuk menghilangkan semua racunnya seperti ini sampai satu hari satu malam. Sabar ya. Ibu sudah punya yang siap untuk dimasak di rumah. Kita tinggalkan saja di sini. Diinjak, dirabah, diambil deh. Ayo, kumpulkan tutut sebanyak-banyak ya ya. Lumpur di sawah yang siap disemai biasanya banyak sekali tututnya teman. Tutut itu sejenis keong sawah yang kaya akan kandungan proteinnya. Makipun hidup di lumpur yang kotor seperti ini, tapi jangan pandang sebelah mata hasiatnya ya. Tutut juga sebagai bukti kalau tanah sawah ini sudah mulai gembur dan sehat. Tapi jangan sampai tutut terlalu banyak di sawah. Bisa-bisa nanti berebutan lahan hidup dengan padi. Makanya paman pasti senang sekali kalau kita bantu membersihkan tutut di sawahnya. Hehehe. Bisa-bisa nanti untuk menang-nanti untuk menang-nanti untuk menang-nanti. Kampura, teka haja. Kas, kas, bebas saraya baik. Sok, kanditu, mandi dikuang. Sok, kajian baik, manu, nang-nang. Sok, kanditu. Nyaman, nyak, nyak, nyak. Sok, pola kanditu, ngirim kita, kanditu, ibang, kanditu, ibang, sok, kanditu, ibang, sok. Asik. Ayolah, kita bersih-bersih dulu teman. Segarnya. Ini air terjun di kampungku teman. Belum banyak yang tahu. Bersih dan alami bukan? Di sini tempat aku dan teman-teman bermain air. Selain segar airnya, juga segar udaranya. Wuhu. Hmm, sudah makan siang belum nih teman-teman semua? Aku, ibu, kakak, dan teman-teman sedang mempersiapkan makan siang nih. Menu istimewa dari kebun dan sawah kita sendiri. Iya, apalagi kalau bukan sayur picung dan tutup kuah kuning. Begini nih cara masak menu istimewa kami siang ini. Siapkan bawah merah bawang putih, garam, dan kunyit ya. Haluskan seperti yang kakak buat nih. Panaskan minyak, lalu masukkan semua bumbu. Hmm, sudah harum. Lalu masukkan air, tutup, dan serai. Pulang, kak dia kan tutup, nak. Mungkin, ayo, mak. Ayo, mak. Tuntus, tutan, mak. Hmm, sedap. Tinggal tunggu sampai mendidih, dan siap untuk disantap. Hmm. Hmm. Uang, ayo, urang mam ya, atas asak. Mungkin, terus. Raffi, tinggal keselahitannya, atas suami kenyata, urang mam yuk. Mungkin, mampu. Ada jutaan menu nusantara yang bisa kita nikmati di Indonesia. Tapi, yang paling istimewa, yang masakan ibu kuah. Kuah, hehehe. Hehehe. Tutup kuah kunyinya, sedap. Nah, yang ini kesukaanku. Ticungnya, mantap. Teman, jangan lupa main-main ya ke desa kami. Desanya, si Bolang Cibuntu. Dadah. 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 Dadah.